Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Badrun Romero, selamat datang di channel ini. Apa kabarnya semua? Semoga sehat selalu dan dilancarkan semua aktivitasnya. Hari ini kita langsung ke episode 3 ya. Di akhir video saya akan jelaskan kenapa saya skip episode 2. Minnie merupakan siswi yang tak pernah menghadapi masalah atau kesusahan karena kekayaan dan jaringan ayahnya. Hal itu membuat Minnie kerap bertingkah suka-suka semaunya hingga suatu hari ia harus berhadapan dengan Nano karena ceroboh membuat beberapa temannya meninggal. Negara-negara tempat orang miskin tak dianggap dan tidak ada konsekuensi bagi orang kaya. Putusan tidak ditentukan oleh pengadilan tapi dari berapa banyak uang yang dimiliki. Adegan diawali dengan gadis yang bernama Minnie yang menghadap ruang kepala sekolah dengan ayahnya. Dia ketahuan mencontek ke gelas dan kepala sekolah bersikeras akan menghukumnya. Minnie kukuh dia tak bersalah dan melawan. Ketegangan diredakan oleh ayahnya dan menyuruh dia meminta maaf. Dan ayahnya tak mau memperpanjang urusan. Dia bersedia berdonasi 1 juta baht ke sekolah. Kepala sekolah berkata dia akan tetap membersihkan toilet di lantai 4 selama satu semester. Di lorong ayahnya kembali memarahinya. Minnie adalah putri keluarga kaya yang selalu berbuat semaunya. Dan selalu lolos dari hukuman. Dia tak pernah memperdulikan perasaan atau status sosial orang. Karena baginya jika dia punya uang, dia bisa mengatur dan membeli apa yang dia mau. Ayahnya berlalu sambil marah bahwa mobilnya akan ditarik selama satu bulan. Malam itu Minnie tak mengindahkan hukuman ayahnya. Sambil minum amer, dia mengendari mobil dan video call dengan temannya Jay. Dia membahas bagaimana dia bisa ketahuan mencontek. Padahal dia sudah membayar temannya. Dia masih tidak senang dia akan dihukum. Malam itu dia berencana menjemput Jay yang menunggu di sekolah dan akan pesta sampai pagi. Karena cuaca yang gelap dan hujan yang lebat, Minnie menabrak mobil minibus sekolah di depannya yang lagi berhenti. Dan tabrakan maut pun terjadi. Minnie terbangun di tumpukan mayat. Dia terlempar dari kaca mobilnya dan selamat. Empat orang meninggal dan salah satu korbannya adalah Nando. Semua korbannya adalah teman satu sekolahnya. Salah satu temannya yang bernama Plun yang masih hidup tak ditolong Minnie. Karena pikiran buruknya yang menganggap Plun mengadukannya, dia mencontek di kelas dan Plun pun meninggal di depannya. Minnie yang tersadar menelpon dan meminta tolong ke ayahnya. Media datang dan memberitakan sebuah mobil menabrak Minnie bus sekolah. Ada empat korban, empat orang sismu. Terpampang tiga buah foto yang di blur dan satu buah foto yang cuma bayangan saja tidak tahu identitasnya. Siapa dia? Ayah Minnie datang membereskan kekacauan yang dibuat putrinya. Dia diwawancarai. Media curiga Minnie berkendara sambil mabuk. Ayahnya buru-buru menutup wawancara bahwa tak ada alkohol. Dan putrinya masih trauma untuk diwawancarai media. Di rumah, ayahnya memarahi putrinya akibat melanggar hukumannya. Dia membuat masalah yang lebih besar. Minnie masih membantah bahwa remnya tiba-tiba tak berfungsi. Ayahnya membentah bahwa dia membantah dan berbohong lagi. Ibunya berbicara untuk membela putrinya. Ayahnya geram. Jika dia tak cepat datang dan mengeluarkan botol amer dari mobil Minnie, dia akan dipenjara sekarang. Minnie memohon kepada ayahnya supaya menolongnya. Sang ayah tak ingin sahamnya unblock. Karena publikasi anaknya telah menabrak orang sampai tewas. Dia menyuruh Minnie tutup mulut dan menuruti perintahnya. Minnie tetap datang ke sekolah di bawah tatapan sinis dan gunjingan teman-temannya. Dia masih sanggup datang dan bersikap biasa. Semua siswa keluar kelas dan meletakkan bunga dukacita di bangku yang kebetulan disanalah tempat duduk nano. Dan pernyataan pers yang dibuat ayahnya bahwa putrinya tak pernah menyentuh alkohol dan tolong memberi putrinya kesempatan. Dia juga akan membayar kompensasi ke seluruh keluarga korban. Minnie yang saat itu lagi duduk di kantin dicemoh kawan-kawannya. Bahwa mereka melihat Minnie mabuk dan muntah di pesta tahun baru. Dan juga dia akan lolos hukuman karena keluarganya kaya raya. Di toilet penuh kata-kata makian dan hujatan kepada Minnie. Keluarga korban diwawancarai media. Ayah korban berkata bahwa dia ingin pelaku kecelakaan ini dihukum di pengadilan tanpa memihak. Dan publikasi media masih ragu akankah pewaris keluarga kaya raya ini akan dihukum. Ayah Minnie datang dan memberikan pernyataan tertulis yang harus dihapalnya. Dia akan menyalahkan supir Minnie bus yang parkir sembarangan. Minnie sempat menolaknya karena dia adalah pembohong yang payah. Ayahnya makin marah. Setelah semua orang mengutukku, kau masih memantah. Dia harus membantu membereskan kekacauan ini. Minnie pun menghapal dan belajar melakukan gestur tubuh hari demi hari agar pas di konferensi pers dia bisa tampil senatural mungkin. Setelah kesaksian, dia dihujani pertanyaan media. Nah ini yang menarik. Botol anggur bergulir di kakinya saat wawancara. Siapakah gadis ini? Media makin kalap bertanya. Apakah dia minum alkohol? Malam itu, pengecara dan keluarganya berusaha menuju ke mu. Minnie berada di kamarnya dengan perasaan gelisah. Dia melihat dua pria mengawasi rumahnya dari luar. Tiba-tiba dia dikejutkan suara HP dari grup lain sekolahnya. Sebuah polling muncul dengan judul Hukuman yang pantas untuk Minnie yang telah membunuh empat orang. Siapa pembuat pollingnya? Nano yang sudah meninggal. Dengan tagline, ayo pungut suara untuk cara menghukum Minnie. Tentu saja reply dari netizen sadis-sadis dan menyeramkan. Minnie ketakutan membuang HPnya. Dan dimulailah teror kepada Minnie. Nah ini yang menarik nih. Sejak itu, dia merasa selalu diikuti di lorong rumahnya. Dan di sekolah, teman baiknya, Jay, menghindar darinya. Minnie yang tidak puas bertanya ke Jay. Kenapa dia menghindar darinya? Jay menyangkal bahwa dia tak menghindari Minnie. Tapi dia selalu melihat empat orang yang sudah meninggal selalu mengikuti Minnie. Dengan ketakutan dia melihat ke belakang. Di toilet pun, Minnie mendengar suara-suara aneh. Dia memeriksa satu demi satu. Dan lihat, nampakan dicermin. Ketika berjalan di lorong, dia berpapasan dengan dua orang temannya yang sudah meninggal. Nano. Ayah Minnie lagi duduk di lobby di lantai dua. Seorang gadis menghampirinya. Dia menyerahkan amplop berisi uang ke gadis ini. Ayah Minnie marah ke gadis ini. Karena amplop yang diserahkan gadis ini berisi foto-foto bukti Minnie yang dihapus polisi. Dia minta ini tak pernah muncul lagi. Atau gadis ini terancam keselamatannya. Minnie terbangun di tengah malam karena suara TV-nya. Ternyata TV sedang menyiarkan kasusnya. Footage korban dan keluarga korban muncul di TV. Dan suara itu, jika dia sampai lolos dari kasus ini, dia akan mengejarnya sampai kapanpun. Minnie hysteris. Dia menceritakan ke ibunya bahwa dia diteror penampakan dan merasa diikuti kemana saja. Ibunya berusaha menenangkan bahwa itu cuma perasaannya saja dan jangan menyalahkan dirimu. Ibunya mengingatkan agar dia fokus saja pada gugatan dan persidangannya. Hari persidangan tiba, pengadilan remaja menyampaikan putusannya terkait kasus Minnie. Kedua pihak diketahui menyebabkan kecelakaan karena kelalaian. Minnie bus diparkir di tempat berbahaya yang bisa menyebabkan kecelakaan. Minnie hanya diberi denda 300 ribu baht sebagai genti rugi kepada masing-masing keluarga korban dan melakukan pekerjaan sosial ke masyarakat selama 300 jam. Minnie dan ayah ibunya keluar dari gedung pengadilan. Masyarakat yang menghadiri persidangan berteriak dan marah dengan putusan pengadilan. Minnie melirik ke kiri dan melihat orang tua pelun menatapnya marah dan penuh dendam kepadanya. Sampai masuk mobil pun mereka dilempari batu. Di dalam mobil dengan ayah ibunya, dia kembali dihantui dengan suara-suara yang menyatakan dia bersalah. Tiba-tiba, supir pun memberitahu bahwa mobil mereka remnya tidak berfungsi dan kecelakaanlah mobil Minnie yang ditumpangi ayah ibunya. Dia dibawa ke rumah sakit. Antara sadar dan tidak, dia melihat bayangan Nano. Dia terbangun dengan seragam sekolah. Dia berada di lokasi kecelakaannya. Dia berada di atas minibus di tengah hujan deras di malam hari persis sama dengan hari dia menabrakkan mobilnya. Dan Nano yang berpayung dan dalam keadaan terluka dengan baju penuh percak darah berteriak, Selamat datang di acara bagaimana kau akan menghukum Minnie. Nano berteriak, Selamat Minnie, kau sekarang lebih terkenal dari selebriti. Banyak orang yang ingin bertemu denganmu. Dua orang pria muncul dari balik mobil. Dia ingat dua orang ini pernah mengawasi rumahnya. Nano berteriak, Ini adalah orang-orang yang akan menghukumu. Minnie, apakah kau siap mendengar permintaan penonton acara ini? Pauling terbanyak keempat patahkan kakinya karena tak menginjak rem dan menyebabkan kecelakaan ini. Salah satu pria mengeksekusinya dan menghantamnya. Pauling ketiga, rontokkan giginya karena sudah menjadi pembohong. Kembali Minnie dieksekusi. Wajahnya hancur dipukuli. Dan Nano mengambil giginya yang tanggal. Nano berkata, Ternyata kau belum mati. Dia menyerahkan pemukul baseball ke salah satu pria. Satu hantaman menghabisi Minnie. Dia mati untuk yang pertama kali. Minnie kembali tersadar. Dia kembali ke scene yang sama saat dia belum mati. Nano berkata, Pauling kedua, dan ini adalah hukuman dari orang tua Plun. Kedua orang tua Plun menghampiri Minnie dengan geram berteriak. Kau salah tapi tidak mau mengakuinya. Mereka mengeksekusi Minnie dengan cara yang kejam. Dia mati untuk yang kedua kalinya. Minnie kembali terbangun. Dia berada di kamarnya. Ternyata dia masih hidup. Dia melihat ke jendela. Dan orang tua Plun mengawasinya dari sana. Dia berlari ke bawah menemui ayahnya. Dia meminta segira pergi dari rumah itu. Karena ada orang yang akan membunuhnya. Ayahnya menenangkan. Bahwa selama dia di sini, tak ada yang akan menyakitinya. Dia memeluk Minnie. Tapi pelukan itu terlalu erat dan menyebabkan Minnie tak bisa bernafas. Dia melihat ke sudut rumah. Ada Nano dan ketiga mayat lagi di sana. Nano membacakan polling yang pertama. Ternyata dari ayahnya sendiri. Cikik putri nakalku hingga koit. Karena menyusahkanku setiap hari. Kepalanya dipukul oleh ibunya. Dan Minnie tergeletak di lantai. Dan ayahnya pun melanjutkan eksekusinya. Dengan tersenyum, ayahnya berkata, Jangan takut Minnie. Ini hanya akan sedikit sakit. Waduh, gelap nih. Dan Minnie mati untuk yang ketiga kalinya. Kembali dia tersadar dengan scene yang berbeda. Dia berada di rumah sakit dengan kondisi yang parah. Alat bantu hidup terpasang di tubuhnya. Dalam keadaan itu, dia melihat Nano datang kepadanya. Dia berkata, Jika sejak awal kau mengaku bersalah, semua ini tak akan terjadi. Nano membuat dia mendapat hukuman yang mengerikan. Dia mengalami kematian tiga kali. Mengacu pada jumlah korbannya. Sepertinya dia akan mengalami kematian yang sebenarnya. Nano meninggalkannya dan berkata, Istirahatlah dengan tenang. Siapakah gadis ini? Dia bersenandung dan masuk ke kamar Minnie. Gadis berpita merah. Dia duduk di kamar itu. Bersamaan TV menyiarkan polisi sudah mendapat bukti baru di kasus Minnie. Seseorang mengirimkan foto ke reporter kami. Dan ketika gambar ditampilkan, itu adalah saat dia meminum amer di dalam mobil. Jelas itu adalah bukti dia dalam kondisi mabuk ketika membawa mobilnya. Dan juga ada bukti suara ayah Minnie yang mengancam seseorang. Dia hanya akan membayar sekali. Jika foto-foto muncul lagi, hidupmu akan terancam. Gadis berpita merah berkata, Bahwa mulai sekarang ayahmu tak akan bisa membantumu lagi. Hanya ada satu cara untuk mengakhiri ini. Dia mulai membuka infus dan alat bantu nafas dari tubuh Minnie. Minnie cuacanya sangat bagus malam ini, kata gadis ini. Dan sepertinya gadis berpita merah menyarankan untuk mengakhiri masalahnya. Minnie harus bundir. Nano keluar dari lift. Dan berjalan, dia melihat benda jatuh yang ternyata adalah tubuh Minnie yang melompat dari lantai atas. Kali ini Minnie mengalami kematiannya yang sebenarnya. Lift terbuka. Dan gadis berpita merah menyampa Nano. Dan ternyata Nano mengenalnya. Gadis ini bernama Yuri. Kita flashback ke kejadian kecelakaan. Ternyata salah satu korbannya adalah Yuri. Dan anehnya gadis ini masih hidup dengan kondisi parah di tubuhnya. Ingat foto-foto korban di awal yang tidak ada wajahnya. Sepertinya ini adalah gadis ini. Dan Yuri mungkin saja adalah makhluk yang sama dengan Nano. Botol anggur yang bergulir. Gadis yang menyerahkan amplop ke ayah Minnie adalah orang yang sama. Siapakah Yuri kawan atau lawan dari Nano? Kesimpulannya dia memiliki kekuatan yang sama dengan Nano. Episode ketiga berakhir. Gelap jalan cerita episode ini. Hukuman yang mengerikan untuk seseorang yang menyalahgunakan kekayaannya. Berbuat semena-mena. Semoga kita terhindar dari masalah seperti ini. Dan lebih bijak menjalani hidup. Ingat karma itu ada. Saya akan sedikit menjelaskan kenapa gue skip episode kedua. Jadi episode kedua tentang sekolah elit khusus perempuan. Yang mulai menerima siswa baru laki-laki karena mengalami masalah. Beberapa guru tak menyukai hal itu karena takut merusak reputasi sekolah. Mereka sering memberi hukuman cenderung kejam kepada para murid. Nano datang untuk melanggar aturan yang ketat antara interaksi siswa laki-laki dan perempuan. Dan Nano membawa cinta untuk menyelesaikan masalah di sekolah ini. Dan mengakibatkan seorang guru perempuan yang pemarah menyadari kesalahannya yang terlalu ketat dan tegas kepada muridnya. Dia menyadari dia juga memiliki cinta ke sesama guru perempuan yang selalu membantunya. Dan jeruk pun akan jeruk. Murni karena selera mimin ya. Bukan karena episode kedua gak menarik ya. Jadi gue memutuskan untuk skip episode kedua. Bagi yang masih penasaran silahkan menonton langsung episode kedua di Netflix. Kita jumpa lagi di episode 4. Semoga terhibur menonton video ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Kita jumpa lagi di film review berikutnya. Saya ucapkan selamat bergabung bagi yang pertama kali menemukan channel ini. Silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tetap sehat, tetap bahagia. Bye.